Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Mimin yang akan membahas alur cerita buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Di episode yang akan tayang nanti malam kita akan disuguhkan alur cerita yang sangat menegangkan Yang dimana Dewa dan Nana berusaha untuk keluar dari sebuah bangunan Yang sebelumnya sudah disiapkan oleh si Bolototoni beserta teman-temannya untuk diledakkan Dewa dan Nana terlihat sangat panik ketika bangunan tersebut sudah mulai terbakar Nana pun berkali-kali hampir tertimpa reruntuhan di dalam bangunan itu Sementara si bunceliktoni terlihat sangat puas mendengar teriakan Nana dari dalam bangunan tersebut Tapi pastinya Dewa dan Nana akan bisa selamat dari ledakan bangunan itu Lalu bagaimana dengan Junior yang kini bersama Leah Apakah bisa terselamatkan dari kejaran anak buah si Kevin yang akan mereputnya Tonton videonya sampai dengan selesai ya guys Namun sebelum lanjut ke pembahasan alur cerita selanjutnya Alangkah baiknya buat BHS iloper semua yang baru saja menemukan channel ini Untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe-nya Serta nyalakan juga lonceng notifikasinya ya guys Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari mimin berikutnya Terima kasih Orang yang sebelumnya disuruh si Kevin untuk menghadang mobil Pajar Berhasil menghentikan mobil Pajar yang sedang dikejar si sarap Kevin Pajar dan Leah keluar dari dalam mobil dan mencoba untuk lari dari orang-orang suruhan si Kevin Namun orang-orang tersebut berhasil menghadang Pajar Sementara Leah menggendong Junior terlihat sangat panik Dan mencemaskan Pajar yang sedang dikeroyok Tapi untunglah Pajar berhasil mengalahkan lawannya Tapi ada kemungkinan si Kevin dan Priska akan segera datang ke tempat itu Dan kemungkinan besarnya si Kevin akan berusaha untuk merebut Junior Dari tangan Leah Sementara di tempat yang lainnya Lula terlihat sangat kecewa dan marah kepada Pasha Karena sudah mengizinkan Leah tinggal di rumahnya tanpa seizin Lula Lula bilang kepada Pasha kenapa Pasha jadi berubah Dan sepertinya sangat perhatian kepada si Alia Pasha pun nampak kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Lula Si Alia juga terlihat tak bisa berkata apa-apa kepada Lula Semoga saja tidak akan terjadi apa-apa dengan hubungan rumah tangga Pasha dan Lula ya guys Dan semoga Pasha bisa mengambil keputusan yang benar Mempertahankan rumah tangganya Atau akan tetap membiarkan Alia untuk tinggal di dalam rumahnya Apapun yang akan terjadi mudah-mudahan saja tidak akan terjadi CLBK Antara Pasha dan Alia ya guys Di episode Danti Malam kita akan menyaksikan apa yang akan terjadi kepada Pajar dan Lula juga Junior Apakah mereka akan bisa selamat dari si Kuclu Kepin dan juga anak buahnya Tentunya kita berharap Lula, Pajar dan Junior bisa kembali dengan selamat ya guys Untuk mengetahui lebih jelasnya Saksikan terus buku harian seorang istri setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat Tentunya hanya di HCTP Oke guys mungkin hanya itu saja sinopsis buku harian seorang istri Untuk episode Danti Malam Dan juga sedikit prediksi untuk episode berikutnya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh